Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game busi motor Indonesia Oke kita langsung kita akan mereview suatu mod bus terbaru ini adalah mod bus Borlindo dengan bodi Avanti H9 ya untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin Scania k410ib dan bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mereview untuk modnya ini ya tapi sebelumnya ini sedang berada di kota maksu Rabaya ini dan ini kita menghalangi trafik sehingga kita harus pindah top tempat ya atau lokasi dan ini kita akan lurus saja kita akan mereview di dekatnya patung suraboya ya dan ini kita lurus saja dan belok ke kanan kita kita nanti akan mereview armada ini di parkirannya ya yang di depan sana itu dan disini oke mantap ya lokasinya lumayan sepi dan langsung saja kita akan mereview untuk armadanya ini untuk perlampuannya disini sudah normal ya terlihat sangat keren sekali untuk perlampuannya dan juga sudah dilengkapi dengan strobo dan disini untuk wipernya sudah normal juga memiliki tiga wiper ya dua di bawah dan satu di atas untuk pintunya disini menggunakan pintu sliding dan menggunakan pintu tengah ya dan sekarang kita putarkan dulu supaya tidak silau ya Oke gitu dan disini untuk penampakan lampu belakangnya untuk lampu remnya lampu mundur dan lampu hazard disini sudah normal ya jadi tidak ada kendala begitu pun juga side kanan dan side kiri Oke setelah ini kita akan mereview untuk bagian interior atau dalamannya ya bentar kita cari dulu oke Nah untuk interiornya seperti ini ini keren banget ya untuk interiornya dan disini sudah terdapat gantungan aksesoris yang bisa bergerak jadinya menambah kesan beda dari yang lain gitu ya ya juga untuk ornomen bagian wood panelnya ini saya suka banget karena tidak terlalu rame gitu ya jadi pas banget untuk kesan seperti ini elegan banget gitu ya dan kita lanjut ke bagian luar lagi setelah ini kita akan mereview untuk bagian animasi untuk bagian animasi pertama disini suspensi serta membuka bagian kaca ya dan juga untuk itu ya alis lampu bagian atas dan untuk animasi kedua disini membuka bagasi dan untuk yang ketiga membuka dari kap mesin belakang untuk mesinnya saya sendiri sudah menggunakan tiga dimensi jadi bakalan keren banget ya pokoknya ini top recommended banget untuk kalian coba dan disini untuk bagian bagasinya ini terbuka semua ya jadi keren banget apalagi booster on tone ini ban belakangnya itu bisa berputar yang sejadinya memudahkan kita dalam bermanuver Oke kita ini coba untuk bagian gas serta remnya untuk bagian gasnya ini juga lumayan kenceng ya karena sekarang ya ke-410 itu memiliki horsepower yang sangat besar 410 kalau masalah jadinya lumayan kenceng ya dan juga untuk remnya juga pas banget settingannya seperti settingan dari emas Angga Saputra dan Pak Farid Madiwan ini pas banget ya dan tentunya sudah dilengkapi dengan aksesoris yang yang bisa bergerak jadinya mantep pol ya Oke ini kita cari terminal Surabaya ya kita nanti akan menyebrang tapi kita cari dulu untuk pintu masuknya dulu ya temen-temen Oke kita cari apakah ada tempat untuk berbelok nah itu dia untuk pintu masuknya ada di sana ya kita akan belok lewat sini atau istilahnya putar balik ya mungkin kita putar balik disini ini harus hati-hati tapi enggak masalah ya temen-temen karena untuk ban belakangnya ini bisa berbelok jadinya memudahkan kita dalam berbelok seperti itu ya malah lebih enak dibandingkan dengan roda yang belum triple axel ya atau double axel gitu ya dan kita akan berhenti di depan sana sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabry Zapten Channel Salam Buzit Mania sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.